Hai Horas Salam Reformanda Masihaholongan Menteri saja Masihah Si Satria Tiana bertanya Ikalah sumata Dukamu Kasih setiapu Yang kau curahkan Menyelamankan Seluruh hidupku Besar setiapu Besar setiapu Kasih setiapu Tidak ada taranya Yang kau curahkan Seluruh hidupku Menyelamankan Besar setiapu Tidak ada taranya Kusim kari Dan ucap Bergantian Semesta Alam yang Kau ciptakan Menjadi Saksi Kemuliaan Tuhan Kasih setiapu Tidak ada taranya Tidak ada taranya Satu Tidak ada taranya Renungan pagi bagi kita pada hari ini, hari Jumat 10 Mei 2024 Bertopik Kerajaan Tuhan Kekal Selama-lamanya Dengan Nats Firman Tuhan Yang tertulis di Daniel 2 ayat 44 Demikian Perbantuan Tetapi pada zaman Raja-Raja ala semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan Yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan kekuasaan tidak akan berlari lagi kepada bangsa lain Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya Kalau kita membaca keseluruhan pasal 2 kitab Daniel ini Awalnya Raja Nebukadnesar meminta orang berilmu, alih jambi, alih sihir, dan para kasdim Untuk menerangkan tentang mimpinya itu Dan Raja tahu bahwa para peramal tadi sedang berbohong kepadanya Sehingga Raja Nebukadnesar marah Dan ingin memerintahkan untuk membunuh para peramal itu Lalu datanglah Daniel memohon kepada Rioh, pemimpin pengawal Raja Agar Daniel dibawa ke hadapan Nebukadnesar untuk memberitahu makna dari mimpi itu Seringkali kitab Daniel ini berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Segala kuasa dan kerajaan akan tunduk kepada satu kuasa Yaitu kuasa Allah Kerajaan yang kebesarannya melampaui kuasa Dan kerajaan yang ada di bumi Kerajaan itu kekal untuk selama-lamanya Karena bukan manusia yang mendirikan kerajaan itu Tetapi Allah sendiri yang mendirikannya Dalam kitab Yesaya Pasal 45 ayat 23b tertulis Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa Ini menegaskan bahwa sekalipun kerajaan di bumi ini mengalami kejayaan Tetapi pada waktunya kerajaan itu akan mengalami penurunan Dan sesuai dengan waktu Tuhan Bahwa kerajaan itu harus tunduk di bawah takhta kerajaannya Apa yang ingin kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Setialah memegang iman kepada Tuhan Seperti Daniel yang beriman teguh kepada Tuhan Sekalipun dia ikut ke dalam pembuangan Babil Dia terus mengandalkan Tuhan Yang jauh lebih perkasa dan berkuasa atas segalanya Tetaplah berpegang pada dia yang kekal itu Amin Ku pilih Yesus sobatku Dan melayani dia Aku pilih Yesus sobatku Sampai ajakku hidup matiku Pada padamu aku milikmu Sampai ajakku hidup matiku Pada padamu Marilah kita berdoa dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kaya pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setiap Bapak Serta persekutuan dengan Rukus Menyertai kita dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton!